Halo, selamat datang Gemini di channel Intuisi Miss M. Kita ketemu lagi untuk pembacaan dengan tema harapan yang akan terwujud dari Zodiac Gemini dalam waktu dekat. Harapan kamu yang terwujud dalam waktu dekat ini apa sih? Pasti banyak nih yang pengen tau, ini sifatnya timeless. Jadi kapanpun kamu nonton video ini, hari ini, besok, atau mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, energi ini pesannya akan terus berputar dan bisa kamu ambil setiap saat. Sudah tau ya, di intro tadi udah dijelaskan, karena ini bersifat kolektif, tidak akan bisa resonate untuk semua viewer. Baik, Gemini. Kita langsung saja mulai tanpa berlama-lama lagi. Harapan Gemini yang akan terwujud dalam waktu dekat. Kita lihat dulu, harapannya Gemini apa? Update energy, harapan Gemini. Oke. Kita coba ambil dua kartu lagi. Oke. Ini adalah harapan kamu ya. Dan kita lihat the bottom of the deck ada the world. Sebagian dari energi Gemini disini saya rasakan itu kayak ini ya, ingin mengakhiri sesuatu dan ingin mengawali sesuatu. Kamu ingin merubah situasi ini dalam kehidupan kamu, entah apa yang ingin kamu merubah. Apakah ini tentang pekerjaan kamu, atau mungkin ini tentang kondisi rumah tangga kamu, atau mungkin kondisi hubungan kamu. Intinya disini adalah kamu ingin merasakan sebuah perubahan, kamu ingin mengakhiri sesuatu dan kamu ingin ada di fase yang baru, gitu. Udah gak di fase yang lama lagi. Itu yang kamu inginkan disini. Kita lihat disini ada night of steves. Disini sebagian dari Gemini ingin mengalami perubahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Saya rasa karirnya, sebagian dari Gemini ini merasa stuck di sebuah karirnya, di satu bidang, dan gak berkembang. Padahal disini kalau yang saya lihat Gemini kamu siap untuk maju, cuman gak maju-maju gitu loh. Makanya disini kamu berharap untuk bisa ada peluang di depan yang bisa kamu ambil dan kamu bisa bergerak maju. The Chariot saya juga merasakan ada Gemini yang selain ingin berkembang, ingin berubah, ingin maju, saya juga melihat ada Gemini yang berharap untuk pindah. Entah apakah ini pindah rumah, bisa jadi. Pindah pekerjaan, pindah kantor, bahkan juga mungkin pindah bidang, bisa jadi kan. Saya lihat begitu. Dan sebagian dari energi Gemini juga ada harapan ingin mendapatkan satu skill baru. Ingin mempelajari satu skill yang belum pernah kamu ketahui Gemini. Mungkin kamu ingin mendapatkan pengalaman yang baru di satu bidang lainnya. Mungkin kuliah, mungkin ikut seminar, mungkin ikut workshop. Ya mungkin ada di antara sebagian Gemini yang mau belajar Tarot, siapa tahu. Belajar membaca Tarot. Disini ada hal yang baru yang ingin kamu pelajari. Saya rasa begitu. Ini adalah harapan-harapan kamu ya Gemini dalam waktu dekat. Kita akan coba lihat message dari Angel. Oke, sudah ada satu. Is your angel unlikely? Dan ada us other. Baik. Gemini, saya merasakan di sini sebagian energinya. Nah, ketika kamu ingin mengalami perubahan, ketika kamu ingin berubah dari satu bidang ke bidang yang lain, coba kamu tanyakan lebih seringlah berdoa dan lebih seringlah mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Di sini. Jadi kamu disarankan untuk lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa agar kamu mendapatkan jawabannya. Karena di sini, kadang-kadang apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu inginkan itu belum tentu itu baik untuk kamu. Tidak selalu yang kelihatannya terlihat baik di mata kita, itu adalah yang terbaik untuk kita. Demikian juga di kondisi ini. Sesuatu yang terlihat baik di mata kamu itu belum tentu yang terbaik untuk kamu jalani. Dan di sini juga ada ask for help from other. Kalau kamu memang butuh bantuan, kalau memang kamu merasa bahwa kamu tidak bisa melakukan ini sendiri, ada baiknya kamu cari informasi, mencari bantuan orang lain. Misalnya saja di sini saya melihat ada harapan dari sebagian Gemini yang kayaknya itu ingin belajar sesuatu yang baru. Ya berarti kalau kamu belajar sesuatu yang baru, kamu butuh pertolongan ya, butuh seorang guru, kamu butuh tanya-tanya juga kayak gitu. Oke Gemini, kita akan coba detailkan ini tentang harapan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Harapan Gemini yang akan terwujud dalam waktu dekat. Kita lihat, sudah ada kartu yang jatuh. Ada six of cups. Oke. Ya. Ya, benar sekali saya bilang. Kalau tadi saya mengatakan harapan kamu, kita lihat energi di bawah kartu ya. Sebenarnya setiap harapan kamu ini punya challenge atau punya tantangan tersendiri, saya rasa. Ada tantangan-tantangan yang memang harus kamu taklukkan. Energi kompetisinya cukup besar di sini. Harapan apapun ya, yang terlihat di kartu saya, itu energi kompetisinya cukup besar. Entah kamu ingin punya pekerjaan yang bisa berkembang, itu juga challenge-nya besar. Entah kamu ingin pindah rumah, pindah kantor, pindah bidang pekerjaan, bidang karir, kayak gitu ya. Di sini tantangannya cukup besar. Energi konfliknya juga gede gitu loh. Termasuk ketika kamu ingin mempelajari sesuatu yang baru. Kompetisinya ketat di sini. Persaingannya cukup ketat. Dan kalau kita bicara soal pekerjaan ya Gemini, saya rasakan energi six of cups di sini, kamu memang sepertinya butuh bantuan dari orang lain. Khususnya orang yang bisa dibilang sudah kenal lama dengan kamu. Kamu bisa melakukan beberapa pertemuan, beberapa reuni lah istilahnya begitu ya. Reuni dengan rekan-rekan lama kamu, mungkin dengan teman sekolah kamu, teman kuliah kamu, atau mungkin keluarga. Keluarga kamu yang lebih expert. Kamu dengan banyak bersilaturahmi, dengan banyak ketemu sama orang lain, berbagi, sharing dengan orang lain, Ini saya rasa, ini yang akan bisa membuat pekerjaan, atau membuat karir kamu berkembang. Itu kan yang jadi harapan kamu, yaitu. Nanti akan ada peluang-peluang yang datang dari banyaknya kamu bersilaturahmi. Tetapi yang perlu kamu garis bawahi di sini adalah tentang pilihan. Ketika banyak peluang yang datang, ketika banyak masukan, saran, atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, supaya kamu bisa berkembang, kamu harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa men-support pekerjaan kamu, berkembangnya karir kamu, mana yang justru itu nanti akan menjurmuskan karir kamu menuju ke sebuah keterpurukan. Jadi di sini filternya kamu ya, yang harus kuat di sini, filternya kamu. Itu kalau pekerjaan. Lalu kalau kita bicara harapan kamu yang akan terwujud dalam waktu dekat itu adalah tentang kamu berharap bisa berubah pindah kantor, pindah rumah, pindah kota, pindah apapun menuju ke tempat yang baru. Saya rasa kalau di sini kamu ingin mengalami perubahan itu, kamu juga harus ikhlas untuk mengakhiri situasi dan kondisi kamu sekarang. Anggaplah misalnya kamu ingin pindah kantor, tetapi dalam posisi ini, kamu bukan berarti, apa ya, bukan berarti kamu tuh pindah kantor literally karena dimutasi atau karena kantor kamu itu buka cabang di daerah lain, enggak. Tapi pindah kantor di sini adalah kemungkinan kamu juga pindah bidang karir, tidak di perusahaan lama, mungkin bisa di perusahaan yang baru. Nah otomatis ketika kamu ingin sesuatu yang lebih baik, kamu harus mengikhlaskan nih yang ada sekarang, pekerjaan kamu yang sekarang. Anggaplah pekerjaan kamu yang sekarang ini posisinya udah bagus misalnya, tetapi kamu ingin lebih berkembang lagi kan, ingin mencapai lagi kan ke posisi yang lebih tinggi atau tingkatan yang lebih tinggi. Nah di sini kamu harus rela untuk melepaskan pekerjaan kamu yang sekarang dan bertransformasi ke bidang atau ke perusahaan yang baru. Jadi enggak bisa, enggak bisa apa ya, enggak bisa jalan dua-duanya, itu enggak bisa. Terus tidak bisa memaksa perusahaan kamu untuk membuat kamu naik jabatan, itu juga enggak bisa di sini. Jadi kalau kamu ingin perubahan yang baik, kamu mesti berani melepaskan yang sekarang, mesti berani mengikhlaskan pencapaian kamu yang sekarang untuk bisa bertransformasi. Karena death dan the tower ini udah sejajar gitu loh. Udah sejajar. Jadi ditinggalin dulu nih yang sekarang. Kamu ikhlas nggak nyinggalin yang sekarang untuk bisa kamu berubah ke tempat yang baru. So, harapan ini bisa terwujud dalam waktu dekat, tergantung dari keputusan kamu. Demikian juga dengan pekerjaan. Harapan ini bisa terwujud memang, tetapi kamu disarankan untuk lebih bisa memfilter mana yang kira-kira advice atau saran atau ya kritikan, masukan yang bisa merubah pekerjaan kamu. Oke? Harapan berikutnya adalah tentang mempelajari sesuatu yang baru. Mempelajari sesuatu yang baru. Oke. Mempelajari sesuatu yang baru itu jangan hanya di angan-angan saja ya, Gemini. Tetapi kamu mesti benar-benar kayak ya melakukan tindakan yang nyata. Selain kamu berpikir untuk mempelajari sesuatu yang baru, kamu juga harus mengeluarkan effort. Ya. Harus menunjukkan effort. Ada pengorbanan juga. Berkorban energi, berkorban waktu, harus beli buku misalnya, harus ikut webinar, seminar, workshop, kursus, pelatihan, atau apapun. Karena di high prestige di sini. Ya. Banyak hal yang bisa kamu pelajari. Kalau kamu bisa mengeluarkan effort, kamu harus bisa berkorban secara energi. Kalau orang Jawa bilang itu, jirbasuki mau wop heo. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, tentu akan membutuhkan biaya. So, ini adalah harapan-harapan kamu yang terwujud dalam waktu dekat. Bisa terwujud atau tidak, harapan kamu ini tergantung dari masing-masing Gemini. Tadi sudah ada kartu-kartu yang menjelaskan untuk bisa mewujudkan harapan ini. Semoga membantu. Sekarang kita coba lihat final message untuk Gemini. Gemini yang punya harapan dalam waktu dekat. Bisa terwujud. Kita akan ambil tiga kartu. Ada Wednesday, ada Sunday, dan yang terakhir ada Tuesday. Hari-hari semua di sini ya. Di sini Gemini, saya merasakan bahwa ini, kartu ini menyarankan bahwa kamu harus seimbang dulu. Kamu harus menyeimbangkan hati dan pikiran kamu. dan kamu mesti realistis. Apakah mungkin kamu bisa melakukan perubahan di saat sekarang kondisi kamu misalnya lagi nggak balance, lagi nggak seimbang, kayak gitu. Kemudian ketika kamu akan melakukan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu, perubahan apapun itu, coba kamu tenangkan diri kamu dulu, coba kamu pikirkan baik-baik, karena perubahan ini tidak akan mudah. Kamu harus membuat plan, rencana, rencana ke depannya seperti apa. Harus ada plan A, plan B, plan C, kayak gitu ya. Develop a vision. Kamu harus bisa melihat ke depannya seperti apa. Kamu harus bisa membangun itu. Jadi, membangun rencana-rencana itu penting. Dan juga, ada pesan dari semesta di sini, kamu tingkatkan kreativitas kamu ya, Gemini ya. Jadi, tingkatkan kreativitas kamu supaya kamu bisa melakukan perubahan. Kalau kamu nggak kreatif di sini, maka karir kamu, bidang kamu, atau kehidupan kamu, apapun yang sedang ingin kamu rubah di sini, itu akan tetap stuck, begini-begini saja. Semoga pesannya bisa diterima oleh Gemini, karena memang, ya, tidak akan resonate untuk semua Gemini. Ini bacaan bersifat timeless. Silahkan disesuaikan saja. Dan kapanpun kamu membutuhkan pesan, ini akan tetap bisa berlaku. Terima kasih, Gemini. Jangan lupa di-like videonya kalau kamu enjoy dengan bacaan saya. Kita ketemu lagi di Energy berikutnya. Bye, Gemini.